Ada yang disebut dengan material happiness. Coba diulang Bapak Ibu, apa? Apa itu artinya? Kebahagiaan yang memang disandarkan pada hal-hal yang bersifat materi. Dan sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk itu. Karena kata Allah, Jadi kita ada kecenderungan rasa senang Sama sesuatu yang sifatnya itu materi. Betul Bu, Pak? Tapi pada akhirnya kita akan sadar, Hakikat kebahagiaan itu bukan di situ. Ada satu sifat dasar kita sebagai manusia, Yang itu tuh gak pernah puas. Sebagaimana sabda Nabi, Anak Adam itu kalau dia punya satu lembah emas, Bayangin Bapak Ibu, berapa? Satu lembah emas. Ini bukan sekedar toko emas. Tapi lembah emas. Dia pasti kepingin dua lembah yang lain. Dan tidak akan pernah merasa cukup sampai kapan? Sampai tanah kubur itu masuk ke dalam mulutnya. Itu sifat dasarnya kita sebagai manusia. Jadi, kalau kita sandarkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sifatnya materi, Durasinya pendek. Durasinya pendek. Contoh, saya punya sebuah ilustrasi. Ketika dulu mungkin kita pernah ngalamin, Awal kali, pertama kali merintis karir, Baru diterima di sebuah perusahaan, Atau merintis sebuah bisnis. Sebagai anak muda, kita pasti punya keinginan. Betul Bapak Ibu? Ada orang curhat sama saya, Mas Soni. Saya kepingin punya mobil misalkan. Ya. Akhirnya, keinginan itu yang nge-drive dia untuk bergerak. Untuk berikhtiar. Siang malam, jungkir balik. Kaki jadi kepala-kepala jadi kaki. P13. Tahu P13 Pak Bu? Apa itu P13? Pergi-pagi, pulang petang, Pinggang pegel-pegel, Palak pusing, Penghasilan pas-pasan, potong pajak pula. Jungkir balik, siang malam ikhtiar, Punya keinginan, misalkan apa? Oh, aku pengen kebeli mobil. Ini baru mulai merintis karir nih. Ketika 1-2 tahun, Anggaplah semuanya mulus. Mobil yang udah lama diinginkan, kebeli. Berjuang, dia menunda kesenangan. Nabung. 2 tahun kemudian, Kebeli itu apa yang dia inginkan? Coba saya mau nanya. Pertanyaan saya, Pada fase itu, Kira-kira bahagia gak? Jawab, bahagia gak? Seneng gak? Nah, pertanyaan berikutnya. Berapa lama? Ada sebuah riset yang menarik, Pak. Ini diteliti oleh para pakar Positif Psikologi. Nama sindromnya itu Hedonic Threadmill. Jadi ketika seseorang terjangkiti sindrom ini, Rasa bahagia itu, rasa seneng itu hanya bertahan 3-6 bulan. Berapa lama, Pak? Rata-rata 3 bulan. Tiga bulan pertama mobilnya dilahat terus. Plastiknya gak dibuka. Diselimutin. Setelah 3 bulan, Menurut para peneliti, Rasa itu menjadi biasa. Dan dia kepengen lagi yang lain. Begitu seterusnya. Kepengen yang lebih mahal, Kepingen yang lebih tinggi kelasnya. Makanya, Bapak Ibu, Hati-hati, Banyak diantara kita, Punya prinsip hidup itu bahagia jika. Apa, Bu, Pak? Bahagia bersyarat. Mas, Ustadz, Saya baru bahagia. Jika, Nah itu namanya bahagia jika, Bu. Jikanya macam-macam itu. Kalau sudah punya ini dan itu. Kalau sudah begini dan begitu. Padahal, Kata para peneliti, Bapak Ibu, Siapapun yang prinsip hidupnya bahagia jika, Maka dia tidak akan pernah bisa bahagia, Sampai kapanpun. Kenapa? Karena kalaupun jika yang dia syaratkan sudah tercapai, Dia akan selalu punya, Jika-jika yang lain. Bentar, saya nanya, Bapak Ibu. Ini penting pertanyaannya. Mana yang duluan? Bahagia dulu baru sukses, Atau sukses dulu baru bahagia? Yang benar. Saya sering menganalogikan itu, Bapak Ibu, Dengan doanya Nabi Musa AS. Nabi Musa itu, Bapak Ibu, Dalam keadaan yang begitu berat, Bahkan yang dia minta pertama kali, Itu apa? Lapang dada dulu. Gimana doanya? Kita semua hafal. Rabbish rahli, Saudri. Lihat. Ya Allah lapangkan dadaku. Baru yang kedua? Wayasirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Ini pola kehidupan ayah bunda yang diramati Allah. Jadi, Kalau kita mengambil inspirasi dari doanya Nabi Musa ini, Pola kehidupan itu, Lapang dada dulu, Baru urusan jadi mudah. Tidak dibalik. Beberapa diantara kita berpikirnya itu sering terbalik. Mas Oni, nanti mas, Kalau masalah saya sudah beres, Kalau utang saya sudah lunas, Kalau sakit saya sudah sembuh, Kalau apa yang saya inginkan sudah tercapai, Baru setelah itu mas, Kayaknya dada saya lapang. Dan saya merasakan kebahagiaan. Ternyata itu terbalik Bapak Ibu. Yang benar bagaimana? Lapangkan dulu dadamu. Maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Bahkan ujungnya apa? Wahlul uqdatam, Milisani yafkahu kaulu. Misi tercapai. Karena, Yang namanya masalah dan ujian kehidupan itu, Ayah bunda yang diramati Allah, Kita gak bisa menghindar. Betul? Kalau kata Syekh Ibn Atta'illah, Jangan kamu heran, Kalau dalam hidup ini, Kamu menemui banyak kesulitan. Kenapa? Karena itulah fitrahnya kehidupan. Bapak Ibu saya bersumpah, Demi Allah yang namanya hidup itu, Gak mungkin lurus-lurus aja. Life is never flat. Coba diulang. Ini bukan iklan makanan ringan Bapak Ibu. Goncangan dan turbulens kehidupan, Kita pasti ngalamin. Bahkan kata Allah, Dalam Quran Surat Al-Baqarah, Ayat 214, Apakah kamu mengira, Kamu akan masuk surga begitu saja, Padahal kamu belum diuji, Padahal kamu belum merasakan, Apa yang dirasakan, Oleh orang-orang sebelum kamu. Masatuhumul ba'sa, Jadi goncangan kehidupan itu, Bapak Ibu kita pasti ngalamin. Mungkin judulnya beda-beda. Betul? Beberapa diantara kita mungkin goncangannya, Goncangan ekonomi. Saya punya banyak teman pengusaha, Ayah bunda, Yang selepas COVID kemarin, Masih berjuang untuk bisa bangkit. Berat. Di sisi yang lain, Ada orang-orang yang mungkin secara ekonomi, Baik-baik saja, Tapi judul ujiannya beda. Ada yang di uji sama pasangannya, Anaknya, Ada yang dikasih sakit sama Allah. Jadi setiap kita punya judulnya masing-masing, Ayah bunda yang dalam mati Allah. Karena kadang-kadang kita suka merasa, Menjadi si paling menderita. Padahal enggak, Kita punya bagiannya masing-masing. Itu adalah sebuah keniscayaan. Kadang sering kita ngomong, Enak ya mas, Jadi dia. Coba saya kayak dia. Nah, Bapak Ibu, Dia yang Anda tunjuk itu, Itu juga sama. Lagi struggling dengan masalahnya. Betul? Rumput tetangga memang lebih hijau. Gitu ya Pak? Makanya kemarin saya baca tulisan Pak di Instagram, Bagus banget. Tulisannya begini, Jangan cuma melihat rumput tetangga yang lebih hijau, Tapi cek juga tagihan listriknya. Gitu. Semua orang itu punya bagiannya masing-masing. Ayah, bunda yang diramati Allah. Dan itulah fitrahnya kehidupan. Makanya, Kalau kita sering dengar ada pepatah yang mengatakan, Badai pasti berlalu. Betul enggak? Itu enggak salah. Betul. Badai pasti berlalu. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, Selama kita masih hidup di dunia, Begitu satu badai berlalu, Nanti ada Wajah-wajah pengalaman semua ini kan? Wajah-wajah banyak masalah kayaknya ya. Makanya, Yang paling penting bukan itu. Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu. Tapi hidup itu adalah tentang Bagaimana kita bisa Menikmati, Enjoy, Berlapang dada, Meskipun di tengah badai. Dan orang-orang beriman Mestinya seperti itu.